Pak Timura tanggal 16 Desember ini juga ada sesuatu yang terjadi tepatnya di tahun 1969 salah satu aktivis muda Indonesia Suhok Gi wafat. Hoki meninggal di Gunung Semeru tahun 1969 tepat satu hari sebelum ulang tahunnya yang ke-27 akibat menghirup asap beracun di gunung tersebut. Saat itu ia sedang bersama dengan rekannya Idan Danvantari Lubis yang juga meninggal dunia, salah satu orang yang membantu proses penurunan jasad Gi dari Gunung Semeru adalah sahabatnya sendiri yaitu Rudy Badil 24 Desember 1969 jenazah Gi dikubur di pemakaman Menteng Pulo namun dua hari kemudian dipindahkan ke pekuburan Kober, Tanah Abang. Kemudian pada tahun 1975 Ali Sadikin membongkar pekuburan Kober sehingga jasad Gi harus dipindahkan lagi. Namun keluarga dan teman-temannya menolak mereka pun memutuskan untuk mengkremasi jasad Gi dan menebar abunya di gunung. Dan dengan pertimbangan inilah akhirnya tulang belulang Gi dikremasi dan abunya disebar di puncak gunung Pangrango. Suhok Gi ini juga tokohnya fenomenal ya. Saya mungkin dulu tidak terlalu mengenal sosoknya sampai saya menonton filmnya. Akhirnya saya tahu betul ceritanya seperti apa. Yang diperankan Nikolas Saputra. Dan waktu itu menurut saya Nikolas mainnya bagus sekali. Gimana sih ceritanya yang kamu masih ingat? Ya pokoknya zaman dulu itu si Suhok Gi itu memang diceritakan sebagai aktivis. Dia itu di mahasiswa di kelasnya memang dia yang selalu apa ya. Vokal. Vokal, sangat vokal. Dan Niko di situ juga bisa merankan dengan sangat baik menurut saya karena acting Nikolas Saputra sebelumnya itu diadapkan dengan cinta yang lebih ke cowok yang cool, yang calm. Sedangkan di sini dia harus sangat vokal dan berhasil lah perputaran karakternya. Ada beberapa quotes yang saya lihat dari goodreads.com nih. Dari Suhok Gi ya katanya gini. Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Katanya. Terus kedua. Dan seorang pahlawan adalah seorang yang mengundurkan diri untuk dilupakan seperti kita melupakan yang mati untuk revolusi. Itulah beberapa quotes yang kita bisa dengar dari seorang Suhok Gi walaupun kita gak pernah ketemu dengan dia. Benar, tapi saya penasaran lebih jauh ada informasi lain tentang Suhok Gi. Betul. Pada zamannya Suhok Gi ini dikenal sebagai pemuda yang... Sebagai seorang aktivis yang vokal pada zamannya, kisah hidup Gi beberapa kali juga dituangkan ke dalam buku dan film. Dan berikut adalah rangkuman sepak terjang Gi. Suhok Gi lahir 17 Desember 1942. Ia adalah seorang aktivis muda angkatan 60-an. Pria yang menempa pendidikan di jurusan sejarah Universitas Indonesia ini adalah seorang keturunan Tionghoa. Leluhurnya berasal dari Provinsi Hainan Republik Rakyat Cina. Terakhir sebagai anak keempat dari lima bersaudara, ia merupakan adik kandung Suhok Jin atau Arif Budiman. Seorang dosen yang saat itu juga dikenal vokal menyuarakan aspirasi kaum muda. Hoki dikenal sebagai sosok berpendirian teguh. Sebagai seorang anak muda, ia memegang kuat prinsipnya dalam hidup. Sehari-hari, Suhok Gi selalu mendokumentasikan perjalanan hidupnya dalam sebuah buku harian. Tahun 1983, buku ini diterbitkan dengan judul Catatan Seorang Demonstran. Skripsinya yang membahas tentang pemberontakan PKI di Madiun juga diterbitkan dengan judul Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan. Pada tahun 1969, Suhok Gi wafat. Tepat sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27 akibat menghirup gas beracun di Gunung Semeru. Buku lain yang mengungkap sisi lain Gi terbit pada tahun 2002. Buku ini ditulis oleh sahabatnya, Ruby Badil, dengan judul Suhok Gi sekali lagi. Tidak hanya karya literatur, pada tahun 2005 catatan hariannya juga diadaptasi menjadi film. Berjudul Gi disutradarai oleh Riri Riza, sosok Gi sendiri diperankan oleh Nikola Saputra.